Om Swastiastu, saya Iputu Anantawira Adiatma, NIM 2019-01-014. Baik, kali ini saya akan membawakan sebuah mitos yang berkembang di masyarakat sekitar di desa Pererenan. Mitos ini bercerita tentang sebuah ajian atau kesaktian tentang semut sedulur. Mungkin masih banyak yang tidak mengetahui tentang ajian atau kesaktian ini. Kesaktian ini dapat mengeluarkan banyak sekali semut api dari dalam tanah untuk menyerang seseorang. Cerita ini berawal ketika masyarakat Banjarjeruan, desa Tumakbayuh, yang menetap di Munduk Babadan di tepi pantai yang berada di wilayah Pererenan. Awalnya perjalan baik-baik saja, akan tetapi semua berubah ketika sapi dari seorang warga di desa Pererenan lepas dan memasuki kawasan Banjarjeruan tersebut. Dikisahkan, seorang warga Pererenan yang memelihara sapi tersebut ketika ingin memberi makan lalu berkata, Kemudian warga tersebut segera berangkat dan menyiapkan makan untuk sapinya. Tetapi, betapa terkejutnya dia ketika sampai di tujuan. Warga tersebut pun segera mencari dan menyusuri tempat di sekitar ia mengikat sapinya. Tanpa ia sadari, ia sudah memasuki kawasan Banjarjeruan. Kemudian ia melihat seorang warga Banjarjeruan, lalu bertanya kepadanya. Eh, itu ada untuk kamu lagu Sampinah. Nah, iya sering takkan melunas, agak tepuk Sampiwakainya. Warga Banjarjeruan menjawab, Oh, Jero mendukung Sampiwakainya. Iwawu nak minta Sampiwakainya. Dan dia berjumpa lagi lagu-lagu-lagu. Jadi, kalau saya berjumpa lagi, saya berjumpa lagi sampai di Jero mencari. Yang tadi dia mencari, dia mencari, dia mencari. Nah, jadi dia mencari, dia mencari. Dan dia mencari, dia mencari, dia mencari, ke kawasan. Dia mencari, dia mencari. Dan Yero, Sampiwakainnya yang tadi, Dan Yero mencari, B Christians sangang. Dan Dan Yero mencari, Yang tadi sembari para Jero mencari, Yang sudah mencari, Maksudkan itu tidak programming Lenggara. Yang tidak dikerjaannya, Maksudkan kriteria mencari dan pemerintah. Nah, yang jadi, Itu Sebelah berjumpa dengan Macar Indonesia. Merasa sangat marah, warga banjar penerianan tersebut akhirnya pergi dan meninggalkan kawasan munduk babadan tersebut Dan ia segera menemui Nyirengkep untuk meminta pertolongan Nah, perlu diketahui bahwa Nyirengkep adalah seorang wanita yang terkenal sangat sakti dan sangat disegani di desa penerenan Ia lalu menghadap dan meminta pertolongan Nyirengkep, menyentuhnya menyentuhnya di atas itu, menyentuhnya di atas itu dalam waktu itu Kisah ini? menjelap mereka ke Banyar-Jaruan menjualnya sampai mereka eh nah ini menjualnya menjualnya sampai mereka tadi bisa menjualnya menjualnya wah ampun, ampun, itu padahal ampun, sampai mereka menjualnya sampai mereka menjualnya sampai mereka sampai mereka tadi Banyar-Bany itu banyak-banyak menjualnya sampai mereka nah, ini kan jadi ini jadi jadi mulai banget, ini menjualnya mulai kan aku malu mereka harus mengurus akhirnya warga perlindungan tersebut pulang dan berterima kasih pada Nyirengkep karena telah menolongnya Nyirengkep pun bersiasat untuk mengeluarkan ajian semut sedulur itu dan ia segera mengeluarkannya eh cah belum mau jorah cah belum mau di Banyar-Jeroan juga mulai jelai-jelai cerperah cah aneh jani nah tonton jadi kesakpian wakih ini wakih ini nyirengkep ini nyirengkep bani-bani cahit kan wakih tonton jadi kesakpian wakih ini setelah ia berkata seperti itu tiba-tiba di wilayah Banyar-Jeroan muncul semut api dari dalam tanah dan juga tepi pantai dan menyerang semua warga yang ada di Banyar-Jeroan sampai-sampai warga tersebut merasa sangat kewalahan wih Adi buat ini semut api ini aduh 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 merasa kewalahan warga Banyar-Jeroan memutuskan untuk pergi dan tidak lagi menetap di sana dan ia segera mencari tempat baru yang kini ia tinggal di sebelah utara Desa Perenang yang disebut sebagai Desa Tumak Bayu akan tetapi di kawasan Subak Babadan masih terdapat puro yaitu puro dalam babadan yang diempon oleh masyarakat Banjar-Jeroan hingga saat ini baik demikianlah mitos yang berkembang di Desa Perenang yang dapat saya sampaikan akhir kata saya tutup dengan para Mesanti Om Mesanti Santi Santi Om Terima kasih